Hai semuanya, selamat datang kembali bersama MovieCrop. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan selalu bahagia ya. Di video kali ini, Mimin akan kembali menceritakan sebuah alur cerita. Dari sebuah film berjudul I Think We're Alone Now. Menceritakan tentang sebuah bencana besar yang membuat umat manusia hampir musnah. Dan hanya menyisakan satu orang saja. Nah, gimana kisah dari film ini? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja Mimin ceritain filmnya. Film, diawali di sebuah kota yang terlihat sangat sepi. Angin berembus sepoi-sepoi. Tidak ada kegiatan satu orang pun di sana. Entah dimana semua orang di kota ini. Tapi, dari kejauhan tampak seorang pria bernama Dale. Ternyata beberapa waktu yang lalu terjadi bencana misterius dahsyat. Yang menanda seluruh dunia. Hingga membuat hampir seluruh umat manusia musnah dari muka bumi ini. Dan orang seperti Dale yang mampu bertahan dari bencana tersebut, kini harus bertahan hidup sendirian. Dale yang melihat banyak mayat berserakan, dengan rasa kemanusiaannya suka rela menguburkan jasa tersebut satu persatu. Sesekali, karena merasa sangat kesepian, dia mencoba mengobrol dengan mayat yang dikuburkannya. Hal ini karena dia merasa sangat kesepian, menjalani hidup sendirian, tanpa ada orang lain yang bisa dia jadikan teman. Ternyata tujuan Dale membersihkan seluruh kota ini, karena dia percaya, bahwa masih ada orang lain yang selamat. Dia juga berharap, jika kota tersebut telah bersih, maka orang yang selamat tersebut mau menempatinya. Dia juga berdoa pada Tuhan, untuk diberikan keajaiban satu perempuan saja yang selamat. Dan jika masih ada dua orang yang selamat di muka bumi ini, maka masih ada kemungkinan untuk dia membuat keturunan. Sehingga masih akan ada umat manusia, yang merawat bumi yang kini telah kosong. Suatu pagi dia memulai aktivitasnya. Akibat bencana tersebut, semua pasokan listrik di seluruh dunia telah padam. Untungnya air masih bisa dia dapatkan dengan mudah. Setidaknya dia masih bisa bertahan, dengan memanfaatkan air tersebut. Dia berpikir bahwa masih adanya air, maka dia masih bisa mendapatkan sumber makanan lainnya. Selain itu, sisa bahan bakar minyak bumi juga masih bisa dia temukan. Sehingga dia masih bisa menggunakan teknologi yang memanfaatkan bahan bakar ini. Namun sayang, dia hanya bisa beraktifitas pada siang hari saja. Berminggu-minggu telah dia lalui kala itu. Suatu pagi dia melihat ada seorang perempuan yang mengalami masalah. Mobil yang digunakannya ternyata mengalami overheat. Melihat kejadian tersebut, dia langsung ngampiri wanita tersebut. Del pun menawarinya untuk singgah di rumahnya. Dia berkenalankan wanita itu, dan ternyata dia bernama Grace. Karena saking lamanya tidak berinteraksi dengan orang lain, awalnya Del sangat canggung mengobrol dengan Grace. Setelah sekian lama mengobrol, ternyata Grace juga merasa sangat frustasi dengan kesepian yang dirasakannya. Hingga malam tadi dia mabuk-mabukan. Dan mobilnya mau kegeri dekat rumah Del. Del yang mengetahui bahwa Grace suka mabuk-mabukan, maka dia merasa terhancam. Dia yang awalnya senang dengan keberadaan Grace pun kini merasa takut. Del berpikir bahwa mungkin saja Grace akan memiliki niat tertentu nantinya. Tanpa pikir panjang, Del meminta Grace untuk pergi menggunakan mobil milik Del yang masih berfungsi. Setelah kepergian Grace, Del kembali merasa kesepian. Namun apadah ya, itulah pilihannya sendiri. Suatu hari, Grace kembali datang ke tempat Del. Grace berkata, bahwa dia tidak sanggup jika hidup sendirian. Dan memohon kepada Del agar dirinya mau menerimanya untuk tinggal bersama Del. Del awalnya bersikeras menolaknya, karena merasa bahwa Grace adalah ansaman baginya. Tapi akhirnya Del luluh, karena merasa kasihan dengan Grace yang terus memohon padanya. Aktivitas berdua yang mereka jalani, diawali dengan memancing di sebuah dano suatu pagi. Menggunakan sebuah perahu kecil, Del mendayung ke tengah dano bersama Grace. Kala itu Del berhasil memancing beberapa ikan. Dalam hati, Grace berkata, bahwa akhirnya, kini dia bisa kembali menyantap makanan yang lezat. Setelah pulang ke rumah, Del kembali melakukan kegiatannya untuk membersihkan setiap sudut kota tersebut. Dia juga membantu Del pada saat itu. Dia juga dengan senang hati, membantu mengemburkan para jasad yang belum sempat Del tangani sebelumnya. Suatu pagi, saat Grace memasuki sebuah rumah sendiran untuk membersihkan para jasad, di sana dia menemukan seekor anjing yang berhasil selamat. Karena dulu geras kehilangan anjing kesayangannya yang tewas akibat bencana, akhirnya memutuskan merawat anjing tersebut, dan membawanya ke rumah Del untuk dia rawat. Keberadaan anjing tersebut di rumahnya, pada awalnya membuat Del sangat tidak nyaman. Dia berpikir, anjing tersebut akan menyulitkannya. Termasuk juga cadangan makanan yang dia miliki. Akan lebih cepat habis karena adanya anjing tersebut. Dan kekhawatiran Del benar-benar terjadi. Suatu pagi anjing tersebut berbuat masalah. Buku-buku yang telah Del kumpulkan, diacak-acak oleh anjing tersebut. Del yang mencoba mencegah anjing tersebut malah tergigit olehnya. Membuat Del marah, dan akhirnya dengan tidak bilang pada Grace, Del pun melepaskan anjing itu. Dan akhirnya anjing itu pergi entah kemana. Grace yang tidak menemukan anjingnya di rumah, akhirnya meminta Del untuk menemannya mencari anjing itu. Del pun dengan senang hati menemaninya. Namun setelah berkeliling cukup lama, dan merasa sangat elah, akhirnya Del mengaku, bahwa dialah yang telah melepaskan anjing milik Grace. Mengetahui bahwa anjing yang dia rawat dilepaskan oleh Del, Grace pun merasa sangat kecewa dan marah pada Del. Dan pada saat itu, Grace akhirnya berkata jujur pada Del, bahwa dia tidak memadang fisik Del sama sekali. Dia hanya ingin hidup bahagia layaknya keluarga yang untuk bersama Del. Dia juga berpikir ingin mendapatkan keturunan dari Del. Dengan angkuhnya, Del menjawab, bahwa dia tidak tertarik untuk memiliki keturunan dari Grace. Dia merasa, kalau hidup sendiri lebih damai dan tenang. Namun dilubuk hatinya, kata-kata tersebut hanyalah ungkapan emosi dari Del, yang marah pada Grace gara-gara kelakuan anjingnya. Intinya, kata-kata yang keluar dari mulut Del saat itu adalah emosi sesaat. Beberapa bulan kini telah mereka lalui bersama. Hampir setiap sudut kota dan rumah kini telah mereka bersihkan. Mereka juga berinovasi, untuk membuat energi listrik tenaga surya di setiap rumah tersebut. Dengan tujuan, saat energi minyak bumi telah habis, mereka masih akan mendapatkan dan memiliki sumber energi lain untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Grace baru sadar, ternyata masih ada satu rumah yang belum dia bersihkan. Dan benar saja, di rumah tersebut masih ada mayat seorang wanita yang belum mereka kuburkan. Dan mengejutkannya, mayat wanita itu adalah ibu Del. Selama ini Del tidak membersihkan rumah tersebut, karena dia tidak sanggup melihat jasad ibunya yang sudah terbucur kaku. Apalagi menguburkannya. Karena ternyata, selama ini Del selalu mendapatkan bulian dari orang lain gara-gara fisiknya. Dan hanya ibunya lah yang selalu menerima Del apa adanya. Grace yang mencoba menguburkan jasad ibu Del, awalnya dilarang oleh Del. Dia tidak sanggup untuk kehilangan ibunya. Namun setelah diberikan pengertian oleh Grace, Del pun akhirnya sadar, bahwa dia harus merelakan sang ibu, jika dia benar-benar menyayanginya. Hingga Del pun akhirnya merelakan jasad ibunya dikubur. Dan tidak lama kemudian, entah kenapa Del tak sadarkan diri. Saat dia sadar, Del melihat Grace bersama dua orang yang tidak dia kenal. Setelah Del menghampirinya, kedua orang tersebut menjawab, bahwa mereka adalah paman dan bibi Grace, bernama Patrick dan Violet. Del yang tahu lantas langsung marah. Kenapa Grace selama ini tidak cerita tentang ini semuanya? Patrick menuturkan, bahwa masih banyak orang yang selamat di kota lain. Dan Del hanya berfokus pada kotanya sendiri, yang hanya menyisakan Del saja yang selamat. Dia pun diminta untuk bergabung dengan para orang yang selamat di kota lain, untuk memulai kehidupan yang baru, dan kembali membangun bumi yang telah hancur. Tak lama kemudian, hal yang membuat bingung Del, tak kala Grace berkata, bahwa Patrick bukanlah pamannya. Grace yang awalnya telah setuju untuk bergabung, akhirnya membatalkan niatnya itu, dan langsung pergi meninggalkan Grace di sana. Sebelum Del pergi, Patrick berkata, bahwa di kota lain ada seorang dokter, yang menciptakan sebuah alat untuk menghapus semua ingatan sedih manusia, sehingga semua kejadian sedih yang Del alami tak akan diingatnya. Tapi Del tidak peduli akan hal itu. Dia bergegas pergi, karena menurutnya, hidup seorang diri akan membuatnya merasa lebih nyaman dan tenang. Hari-hari pun kembali Del lalui sama seperti kemarin-kemarin. Ini Del kembali sendiri, tanpa ada Grace yang sebelumnya menemani hari-harinya. Karena rasa sepi itulah, akhirnya membuat Del sadar, bahwa dia sangat membutuhkan Grace, untuk menjalani hari-harinya, segedar untuk berbincang atau bersendak kuburak. Dia pun memutuskan, untuk pergi ke kota di mana Grace kini berada. Dari kota Del berasal, kota yang ditujunya sangatlah jauh, sehingga dia selalu harus mengganti mobilnya. dengan mobil yang tergeletak di bingkir jalan, dan masih terisi dengan bahan bakar. Dia sangat terkejut setelah sampai di kota tersebut. Dia melihat masih ada kehidupan di sana. Tak perlu waktu lama, Del mencari rumah Patrick. Hingga akhirnya dia menemukannya. Di sana, Del sangat terkejut melihat Grace yang tak berdaya, dan tengah dihapus ingatannya. Aturan di kota tersebut, semua warga diharuskan menghapus ingatan masa lalunya, dan memulai kehidupan yang baru. Namun belum sempat penghapusan ingatan Grace selesai, dia langsung mencabut kabel-kabel yang terpasang. Hal itu membuat semua ingatan Grace tidak terhapus penuhnya, dan masih mengingat, bahwa Patrick dan Violet bukanlah paman dan bibinya. Sadar akan hal itu, Grace langsung menembak Patrick yang menghalanginya pergi bersama Del. Saat Del dan Grace pergi, mereka melihat banyak orang-orang yang hanya bersenang-senang di sana, tanpa mengingat kejadian masa lalu yang mereka alami. Akan hal tersebut, sangat sulit bagi mereka untuk belajar, dan kembali membangun peradaban manusia yang normal. Del dan Grace pun segera pergi dari kota ini. Mereka akhirnya kembali ke kota asal Del, dan memulai kehidupan baru dengan cara berkembang biak. Hingga akhirnya, film pun berakhir. Kita tidak diwajibkan untuk menderita. Namun, dari penderitaan di masa lalu itulah kita dapat belajar. Bagaimana cara untuk menjalani kehidupan selanjutnya agar menjadi lebih baik? Nah, menurut kamu, pesan apa yang kamu dapat dari film ini? Dan dari 1 sampai 10, berapa rating yang patah kamu berikan buat film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Makasih yang udah nonton cerita ini sampai akhir, dan sampai ketemu di pembahasan film selanjutnya. Mimin pamit. Dadah! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton